Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Swords of Wreck. Selamat menyaksikan. Laki-laki selalu seperti ini. Selama seorang gadis cantik, cantik, dan cukup baik, dia akan menyukainya sekilas. Ini masalah tentu saja. Tapi cinta dan cinta berbeda. Mengambil Choo Sing Yun sebagai contoh, dia sangat menyukai Bai Bing dan Ye Ling, tapi dia benar-benar menyukainya, tetapi hanya Sui Liu Xiang. Cinta sejati tidak ada hubungannya dengan apakah gadis itu cantik atau tidak, dan apakah itu baik atau tidak, seperti kata Molly, cinta adalah cinta, bagaimana bisa ada begitu banyak alasan. Mungkin sebagian besar orang tidak dapat memahaminya, tetapi pada kenyataannya, cinta orang tua kepada anak-anak mereka adalah jenis cinta sejati. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa jika Anda tidak terlihat cantik atau memiliki sosok yang buruk, orang tua Anda tidak akan mencintaimu. Tentu saja, cinta antara pria dan wanita sama sekali berbeda dari cinta orang tua mereka, tetapi ada satu kesamaan, yaitu cinta sejati, yang tidak ada hubungannya dengan kecantikan dan kejelekan. Mendengarkan kata-kata Cu Sing Yun untuk menyalahkan Bai Bing, Nangong Guayan mengerutkan kening tanpa sadar dan berkata Tuan. Di mana Anda dapat melihat bahwa Anda Zai hanya menyukai Molly daripada cinta. Mendengar pertanyaan Nangong Guayan, Bai Bing juga mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan menatap Cu Sing Yun, jelas, dia tidak tahu mengapa Cu Sing Yun memutuskan perasaan Yu Zai untuk Molly, sama seperti. Sambil menghela nafas, Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bertanya apakah dia menyukai Molly saat itu. Mengangguk kepalanya, Nangong Guayan berkata, ya Anda memang bertanya. Dia tersenyum pahit pada saat itu dan berkata, menurut Anda apa bosnya? Mengangguk, Cu Sing Yun berkata, ya, dia bilang begitu, tapi kamu hati-hati menganalisis apa arti kalimat ini pada dasarnya. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Bai Bing hanya merenungkan sedikit, dan wajahnya berubah secara dramatis. Melihat Bai Bing sepertinya ingin mengerti, Cu Sing Yun berkata, kamu menjelaskan kepada Huayan. Nostalgia mengangguk, Bai Bing berkata, subteks dari kalimat ini adalah, aku sangat biasa, dia sangat cantik, apalagi yang bisa aku pilih, dengan keindahan Molly, seorang pria akan menyukainya. Mendengarkan analisis Bai Bing, Cu Sing Yun mengangguk, kamu, inferioritas Zai merasa bahwa dia sangat miskin, Molly sangat cantik, dan akhirnya ada gadis-gadis cantik yang menyukai diri mereka sendiri, bagaimana dia bisa menolak. Alasan mengapa Yu Zai mengatakan bahwa sebenarnya memiliki arti lain, seorang gadis yang cantik, tidak bisakah aku menyukainya. Apakah anda masih bertanya kepada saya pertanyaan seperti itu? Apakah anda pikir saya dapat membencinya? Setelah mendengarkan analisis Bai Bing dan Cu Sing Yun, Nangong Guayan akhirnya mengerti. Memang, karena Yu Zai mengatakan itu, itu berarti dia benar-benar hanya menyukai Molly, tetapi tidak pernah mencintai. Jika yang disebut cinta sejati adalah seperti apa penampilan orang itu, maka cinta ini terlalu dangkal dan terlalu naif. Namun, akibatnya, masalahnya terlalu serius. Hal-hal eksternal sebenarnya yang paling dangkal. Ketika anda pertama kali mendapatkannya, Yu Zai pasti telah meletakkannya, tetapi untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa cantiknya, anda juga akan kelelahan secara estetika. Yang disebut, kamar biru kuju tidak mencium wanginya, kotak wiju bau tidak mencium baunya. Tidak peduli seberapa indah keindahannya, begitu mereka bergaul lama, mereka pasti akan bosan, dan mereka tidak akan pernah merasa lagi. Apa yang disebut rasa sakit tiga tahun dan gatal tujuh tahun telah menjadi ringkasan dari pengalaman teman-teman yang telah terluka dalam adegan cinta. Pada tahun ketiga cinta, ketika semua kesegaran dan misteri hilang, itu adalah keadaan di mana gairah mundur dan mandek. Banyak pasangan akan memiliki ide dan perasaan baru pada saat ini, dan ide-ide ini biasanya akan mengarah pada situasi di mana keduanya akan putus karena kurangnya komunikasi atau pandangan yang berbeda. Tujuh tahun gatal. Cinta telah mencapai tahun ketujuh, semua gairah tidak lagi, dan perasaan sublimate untuk kasih sayang. Ketika kami saling memegang tangan dan menyentuh wajah satu sama lain, semuanya terasa akrab. Apakah hidup tanpa kesegaran seperti iga ayam, hambar, dan disesalkan. Lagi pula, perasaan bertahun-tahun seharusnya tidak dilupakan begitu saja. Jika Anda tidak memiliki cinta sebagai fondasi, tetapi sama seperti penampilan luar satu sama lain, bahkan jika Anda telah menahan rasa sakit selama tiga tahun, Anda tidak dapat menahan gatal selama tujuh tahun. Bahkan jika keduanya menentang masa lalu, itu hanya kehidupan yang membosankan, dan ini adalah tragedi terbesar. Menatap Bai Bing dan Nangong Huayan tanpa daya, Cu Sing Yun berkata, kamu pikirkan, Yu Zai tidak mencintai Molly. Begitu rasa kesegaran berhenti, dia menemukan bahwa Molly telah berselingkuh karena harga diri dan kepekaannya, apa yang akan menjadi akhir. Menghadapi Cu Sing Yun, Bai Bing dan Huayan akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Cu Sing Yun melanjutkan tanpa ekspresi, ini masih hanya mempertimbangkan Yu Zai, tetapi Anda belum memikirkannya, apa yang terjadi setelah Molly ditinggalkan di sana. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Bai Bing dan Huayan tiba-tiba tampak pucat. Molly adalah orang yang memiliki perasaan kuatakan hasrat dan kebenaran, di bawah perintah Kaisar Tianyi, dia belum keluar dari Akademi Nanming selama hampir 10.000 tahun, dan telah mengabdikan diri untuk menjaga Akademi Nanming. Di bawah manajemen Molly yang sungguh-sungguh, Akademi Nanming dapat mengikat dengan 4 universitas lainnya setelah di Tianyi pergi selama lebih dari 10.000 tahun. Alasan mengapa dia melepaskan sekarang bukan untuk meninggalkan Akademi Nanming, tetapi dia telah menemukan seseorang yang lebih cocok daripada dirinya sendiri, dan inilah yang dijelaskan di Tianyi sebelum pergi. Dengan karakter Molly, sekali satu hal teridentifikasi, akan sulit untuk berubah karena kamu telah mengidentifikasi Yu Zai, dialah yang melahirkannya, dan yang mati adalah arwahnya. Bayangkan bagaimana situasi Molly yang menyedihkan akan begitu Yu Zai tiba-tiba mengubah wajahnya dan meninggalkannya dengan kejam. Setelah mendengarkan analisis Cu Sing Yun, Bai Bing tidak dapat menahan tangisnya, dia tahu betul bahwa semua ini karena dia bersikap tegas dan cerdas, menyembunyikan informasi kunci. Jika Cu Sing Yun sudah tahu siapa Molly, maka tidak ada yang akan terjadi. Bahkan jika Cu Sing Yun mengundangnya untuk makan malam di restoran Kaisar, Yu Zai akan tahu identitasnya, dan tidak mungkin bergaul dengan Molly. Dan yang paling penting adalah bahwa dengan cara ini, Molly tidak memiliki kesempatan untuk menipu Yu Zai, dia tahu identitasnya, bagaimana cara menipu. Dengan napas panjang, Cu Sing Yun berkata, Anda tidak harus berurusan dengan masalah intelijen di masa depan. Di masa depan, Departemen Intelijen akan bertanggung jawab untuk Huanong Yue. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, perubahan warna mengerikan Nangong Huayan, hanya karena kesalahan, kekuatan Bai Bing dirampas setengahnya. Ini, ini terlalu keras. Tetapi dalam sekejap mata, Nangong Huayan tiba-tiba menemukan bahwa ini tampaknya menjadi kesempatan untuk dirinya sendiri. Setelah berpikir panjang, Nangong Huayan berkata, Jika ini adalah pekerjaan intelijen, saya pikir, saya juga dapat membantu membagikannya. Menganggup, Nangong Huayan berkata, Anda mungkin tidak tahu, kami lima Jin Hua bekerja sama, Hundred Flowers Society dibentuk, dan para suster di masyarakat semuanya adalah wanita cantik dari lima universitas. Mengerutkan alisnya, Cu Sing Yun berkata, Apakah klub Bai Hua? Aku benar-benar mendengarnya untuk pertama kali, tapi, apakah kamu yakin bisa mengendalikan seluruh klub Bai Hua? Setelah ragu-ragu sebentar, Nangong Huayan tersenyum pahit dan berkata, Kami hanya bermain-main untuk waktu yang lama, jadi saya tidak yakin apakah saya bisa mengendalikannya, tapi, lima bunga emas kami adalah Nangong saya dipimpin oleh Hua Yan. Menganggup kepalanya, Cu Sing Yun menoleh untuk melihat Bai Bing dan berkata dengan serius, karena itu masalahnya, maka, selanjutnya, Anda bekerja sama dengan Hua Yan dan sepenuhnya mengambil alih masyarakat Bai Hua. Meskipun kehilangan haknya, Bai Bing tahu bahwa ini adalah kematian Cu Sing Yun, dan, dia benar-benar tidak cocok untuk pekerjaan intelijen. Bahkan prioritas paling dasar tidak jelas, bagaimana melakukan pekerjaan intelijen. Berpikir tentang hal itu, Bai Bing menoleh untuk melihat Hua Yan dan berkata dengan serius, tunggu nanti, kita akan mengadakan pertemuan semalam, Anda ceritakan tentang situasi masyarakat Bai Hua dengan hati-hati. Menganggup, Cu Sing Yun berkata, ya, apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat berbicara dengan Bai Bing. Dengan malu aku memandang Cu Sing Yun dan Bai Bing, Nangong Hua Yan berkata, yang lain tidak kurang, itu adalah kesulitan keuangan. Yang disebut, orang-orang yang didekorasi dengan pakaian dan kuda dengan pelana, anjing berlari dengan lonceng. Seorang cantik membutuhkan pakaian, kosmetik, perhiasan, dan makep yang berharga. Tiba-tiba itu terdengar seperti tidak ada siapa yang tidak mampu membeli pakaian, dua set kosmetik, dan beberapa perhiasan. Namun, analisis yang cermatakan mengungkapkan bahwa ini hampir merupakan lubang tanpa dasar, dan berapa banyak uang yang dikeluarkan sama sekali tidak cukup. Sepotong pakaian dapat dibeli dari ratusan batu roh, tetapi ada juga jutaan batu roh, bahkan jika ada puluhan juta batu roh, itu tidak biasa. Contoh lain adalah kosmetik, terutama jenis obat mujarab yang dapat membuat Anda awet muda dan mengembalikan masa muda Anda. Misalnya, Hui Yan Dan yang disempurnakan oleh Choo Sing Yun sangat berharga, dan itu sangat berharga. Lalu ada perhiasan, perhiasan permata atau batu giyok, asalkan itu asli, perlu jutaan batu roh, dan hampir tidak ada batas atas. Karena itu, untuk kecantikan, tidak ada jumlah uang sama sekali tidak cukup. Bahkan jika Anda telah membeli pakaian dan perhiasan yang paling mewah dan indah, apakah ini cukup? Tidak, 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 yang terhormat, karena Anda telah memakai pakaian dan perhiasan ini, Anda tidak akan pernah bisa memakainya lagi. Jika Anda memakai satu set sehari, itu akan menjadi 365 set dalam setahun. Siapapun yang tahu sedikit tentang anak perempuan tahu bahwa Anda tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki. Singkatnya, selalu ada kekurangan pakaian di lemari pakaian anak perempuan. Karena itu, meskipun Nangong Huayan dan Hundred Flowers fair-nya sebenarnya kaya, tetapi sedikit uang mereka tidak masuk hitungan, dan mereka tidak bisa menopang pengeluaran sehari-hari mereka. Selain itu, status dan level orang berbeda, sehingga visi dan pengetahuan mereka berbeda. Untuk seorang gadis dari keluarga sipil, jika dia bisa memiliki rok yang indah, dia tidak bisa tidurnya. Tapi untuk seorang gadis seperti Nangong Huayan, apa yang bisa masuk ke mata mereka pasti ratusan juta harta, jika tidak, dia tidak tertarik untuk menjadi cantik. Menghadapi penjelasan Nangong Huayan, Cu Sing Yun tersenyum dengan acu-ta'acu dan berbalik ke Bai Bing Dao, emas, perak, batu mulia, berlian, batu giok putih, zamrut, bagaimana mineral berharga ini ditambang. Dihadapkan dengan pertanyaan Cu Sing Yun, mata Bai Bing berbinar dan dengan gembira berkata, penambangan belum diatur, tetapi cadangan terbukti telah 10 kali akumulasi yang ada di dunia permukaan. Mengangguk kepalanya, Cu Sing Yun menatap Huayan dan tersenyum, tidak ada masalah dengan uang. Selama itu bisa memainkan perannya, kami akan memberikan sebanyak yang Anda inginkan. Oh apakah nadanya sangat keras? Nangong Huayan sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum Yan Yan, jika benar-benar terbuka, maka dapatkan 3 atau 5 miliar, kita akan menghabiskannya dulu, tidak cukup. Melambaikan tangannya, Cu Sing Yun berkata, uang bukan masalah, apalagi 3 atau 5 miliar, 3 atau 5 miliar bukanlah masalah, hanya saja. Setelah jeda sedikit, Cu Sing Yun melanjutkan, jika Anda ingin mengajukan dana Anda harus terlebih dahulu melewati penilaian Bai Bing. Hanya jika dia berpikir itu layak maka Anda akan berinvestasi, jika tidak, jangan pikirkan tentang itu. Dengan senyum bangga, Nangong Huayan berkata, jangan meremehkan masyarakat Bai Hua kami. Sebagian besar gadis di masyarakat berasal dari orang-orang terkemuka. Di dunia ini, selama Anda ingin tahu, tidak ada yang tidak bisa kami selidiki. Kilatan cahaya melintas di kedua mata, Cu Sing Yun berkata, jika kita ingin menyelidiki, dalam lencana militer, kemana perginya roh-roh iblis, dapatkah kamu mengetahui berita terperinci? Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, tubuh Nangong Huayan meng mengencang dan matanya menyipit. Menatap secara mendalam pada Cu Sing Yun, Nangong Huayan berkata, pertanyaan Anda agak sensitif, Anda tahu, ini mungkin berhubungan dengan leluhur saya, di Tianyi. Apakah Anda yakin ingin mendengarkan ini? Menganggup kepalanya, Cu Sing Yun berkata, tidak peduli siapa yang terlibat, saya hanya bertanya, bisakah Anda menemukannya? Dengan raut wajahnya, Nangong Huayan berkata dengan dingin, jika Anda mengubahnya beberapa hari yang lalu, saya akan melaporkan Anda dan mencoba menangkap Anda selama hidup di penjara. Ngomong-ngomong, Nangong Huayan tiba-tiba tersenyum pahit, dan berkata dengan tak berdaya, tapi sekarang, aku telah membuat sumpah hati iblis, tetapi siapapun yang memiliki niat jahat sedikitpun terhadapmu, aku akan menderita kehancuran hati. Melihat Cu Sing Yun dengan senyum masam, Nangong Huayan berkata, jika Anda benar-benar ingin mendengar berita paling rincin, ini bukan masalah, tetapi premisnya adalah Anda benar-benar dapat menyediakan 35 hingga 50 miliar batu roh untuk membuat dana awal. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Cu Sing Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan penuh semangat, ini bisa dianggap serius. Dengan bangga berdiri dan berdada cukup, Nangong Huayan berkata, tentu saja, saya bisa membuat perintah militer. Tiba-tiba berdiri, Cu Sing Yun berjalan bolak-balik dalam kegembiraan, jika dia benar-benar bisa mendapatkannya, jika roh-roh iblis itu terakumulasi dalam 10.000 tahun terakhir, itu akan dikembangkan. Betapa tulang jiwa yang emas, bahkan tulang jiwa yang berwarna-warni, saya takut satu set keseluruhan akan keluar. Setiap tulang jiwa berwarna-warni setara dengan satu prajurit kekaisaran. Di bawah tujuh rantai, kekuatannya setara dengan mengumpulkan tujuh tentara kekaisaran pada saat yang sama. Sebaliknya, berapakah puluhan miliar batu roh? Tidak ada sama sekali. Untuk Cu Sing Yun, dunia jurang adalah wilayahnya cepat atau lambat, jurang Bai Ji, cepat atau lambat adalah bawahannya. Di bawah seluruh bumi, Cu Sing Yun adalah satu-satunya tuan. Semua mineral di dunia bawah tanah adalah milik pribadinya. Ada puluhan miliar batu roh. Meng Yi terdengar seperti banyak, tetapi pada kenyataannya, hanya ada 30 miliar batu roh, yaitu 300 batu roh kelas 9. Di lembah di belakang Demon Hall, hanya menemukan sudut Anda dapat memenuhi kebutuhan Hua Yan dengan menariknya. Setelah merenung cukup lama, Cu Sing Yun akhirnya berdiri diam dan memandang Nangong Hua Yan berkata, Aku akan memberimu 100 miliar batu roh dan, menyediakan berbagai batu berharga, batu giok, emas, perak, dan logam mulia lainnya dan perhiasan-perhiasan yang diproduksi. Setelah jeda, Cu Sing Yun melanjutkan, Selain itu, saya akan meminta balai medis Ling Yun Ye Ling untuk mengembangkan berbagai ramuan dan ramuan yang paling cocok untuk perempuan berikan kepada Anda. Menganggup kepalanya, Bai Bing berkata, Bahkan, bahkan untuk semua jenis pakaian, kita juga dapat mengatur orang-orang khusus untuk memproduksinya, yang menjamin kualitas dan kuantitas, dan gayanya benar-benar trendy dan cukup mewah. Menganggup kepalanya, Cu Sing Yun melanjutkan, Selain itu, bagi mereka yang memberikan informasi berharga, kita juga bisa meminta Molly untuk menyesuaikan pakaian Kaisar 9 senjata untuk mereka sebagai hadiah. Benar-benar, Bai Bing berkata dengan bersemangat, bahannya bisa emas dan perak, perhiasan, batu giok, berlian dan batu giok yang indah untuk memastikan bahwa set yang dihasilkan tidak jauh lebih buruk daripada Zi Ying dan King Suan. Mendengarkan kata-kata Bai Bing dan Cu Sing Yun, Nangong Guayan tidak bisa tidak membuka mulutnya. Anda tahu, bahkan keluarga Nangong tidak mampu mendapatkan begitu banyak kekayaan. Jika Anda menghitung nilai perhiasan emas dan perak, berlian giok yang indah, maka investasi ini hanya astronomi. Melihat wajah Nangong Guayan yang tertegun, Cu Sing Yun dan Bai Bing saling memandang sambil tersenyum. Di mata umat manusia, harta yang berharga dan langka ini mencapai batasnya. Di dunia bawah tanah, mereka sebenarnya adalah mineral biasa. Mereka hanya perlu digali, dan tidak ada input yang dibutuhkan. Saat ini, lebih dari 200 juta orang telah dibangkitkan di sana. Meskipun Raja dan Ratu Kaisar Marsial Realm belum memadatkan jiwa mereka, mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam pertempuran dalam waktu singkat. Tetapi jika Anda bertanggung jawab untuk menambang biji, sama sekali tidak ada masalah, dan efisiensinya bahkan lebih besar. Dunia abisal sangat luas dan luas, cadangan sekarang terbukti sendiri telah mengakumulasi 10 kali permukaan bumi selama 10 juta tahun. Yang paling penting adalah bahwa cadangan terbukti sebenarnya hanya sepersepuluh juta dari cadangan sebenarnya dari dunia jurang. Meskipun dalam pandangan Nangong Huayan, Chu Sing Yun dan Bai Bing benar-benar sombong dan dihambur-hamburkan, tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Nangong Huayan terbuka untuk diboroskan, apa yang dapat dikonsumsi hanyalah cadangan terbukti. Satu dari 10 juta, konsumsi seperti itu benar-benar dapat diabaikan untuk Chu Sing Yun dan Bai Bing, tetapi panennya mungkin satu set tulang jiwa yang berwarna-warni. Untuk transaksi ini, si bodoh menolak untuk melakukannya. Melihat Chu Sing Yun dan Bai Bing, Nangong Huayan dengan hati-hati berkata, jangan kamu sesumbar, bisakah kamu benar-benar memberikan apa yang kamu katakan? Bagaimana ini mungkin? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata, saya Chu Sing Yun akan melakukan segalanya, kecuali bahwa saya tidak akan berbohong atau menyombongkan diri. Bahkan, Anda tidak ingin melihat lebih dekat pada suit kekaisaran saya. Ini sebenarnya bukti terbaik, suit imperial. Melihat sekeliling dengan ragu, Nangong Huayan berkata tidak ada. Batu giok dan batu permata buatan juga digunakan di rumah kami. Apa yang sangat langka? Buatan manusia. Melihat tertegun pada Nangong Huayan, Chu Sing Yun berkata, siapa yang memberitahumu bahwa itu palsu, dan jika Anda melihat lebih dekat, itu palsu. Saya melihat sekeliling dengan tak percaya, dan apa yang saya lihat adalah bahwa seluruh suit kaisar, apakah itu dinding atau lantai, apakah itu langit-langit atau pilar, terbuat dari batu giok putih. Dindingnya juga dihiasi dengan sejumlah besar pola emas dan perak, bertatahkan berbagai permata indah. Terutama di tajuk yang berlawanan, ratusan ribu berlian digunakan untuk mengatur peta langit berbintang. Belum lagi, ratusan ribu berlian besar di langit-langit ini saja sudah dikurangkan dan dijual, yang bernilai ratusan miliar. Tentu saja, jika begitu banyak berlian benar-benar menghantam pasar, harga berlian pasti akan anjlok, tetapi meski begitu, menjual ratusan miliar dolar sama sekali bukan masalah. Tidak dapat dipercaya, Nangong Huayan berdiri, tergenggam di sini, menyentuh di sana, dan setelah konfirmasi berulang kali, Nangong Huayan harus mengakui bahwa suit kaisar ini benar-benar terbuat dari emas dan perak asli. Melihat kosong ke arah Cus Sing Yun, Nangong Huayan mencoba menghitung nilai suit kaisar, yang menempati seluruh lantai, tetapi semakin dia menghitung, semakin bingung kepalanya, dan dia tidak bisa dinilai sama sekali. Mata Nangong Huayan berbinar, jika Anda benar-benar dapat memberi kami segalanya, Anda tidak perlu batu roh lagi, lagi pula kami ingin batu roh untuk membeli ini. Perhiasan, layanan pakaian, pil kecantikan berkualitas tinggi, semua ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak perempuan. Menggelengkan kepalanya, Cus Sing Yun berkata, tidak hanya tiga ini, tetapi juga. Kita dapat meluncurkan kartu Golden Phoenix. Memegang kartu Golden Phoenix, Anda dapat pergi ke restoran Golden Phoenix dan menikmati hidangan lezat di kursi Golden Phoenix untuk memuaskan lidah mereka keinginan. Bai Bing mengangguk, adapun batu roh itu juga harus diberikan. Lagi pula, godaan uang berlaku untuk siapapun, selama Anda bisa mengetahui berita yang tepat, semuanya sepadan. Lama bernafas, Cus Sing Yun berkata, jika Anda bisa mendapatkan berita yang tepat, saya akan membalas Anda dengan satu set tulang jiwa perak. Mendengar ini, mata Nangong Huayan tiba-tiba menyala, tulang jiwa perak itu adalah tulang jiwa teratas, dan nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Bahkan jika ada lebih banyak uang, tulang jiwa perak tidak dapat dibeli, dan itu masih satu set lengkap. Nangong Huayan berkata dengan tembakan sengit, karena itu masalahnya, maka saya diterima. Dengan begitu banyak sumber daya, saya dapat membuat lingkaran mulia yang menganjurkan barang-barang mewah. Dengan lingkaran ini, tidak peduli Anda ingin mendengarkan apapun beritanya, itu mudah. Mengangguk, Cu Sing Yun berkata, meskipun Anda melepaskan dan melakukannya, Bai Bing akan membantu Anda merencanakan dan merumuskan peraturan dan sistem yang relevan. Tersenyum bahagia, Nangong Huayan berkata, meskipun Anda dapat yakin dalam hal ini, saya akan mulai melakukannya besok, tapi sekarang, yang paling penting adalah sisi Nangong Junji. Sambil menjabat tangannya, Cu Sing Yun berkata, jangan khawatir, saya sudah tahu segalanya tentang dia kemarin. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkan saya. Melihat langit, Cu Sing Yun berkata, ini belum terlambat, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kamu akan kembali ke perguruan tinggi atau tinggal di sini selama malam? Habiskan malam di sini. Menghadapi kata-kata Cu Sing Yun, Nangong Huayan Jiao mengeluh, mengapa ingin memelukmu dengan benar, kecantikan apa yang kamu inginkan? Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Bai Bing berkata, kakak, kamu terlalu banyak berpikir, tidak ada yang mau memelukmu untuk tidur, ada kamar di suite kaisar ini. Mendengar kata-kata Bai Bing, Nangong Huayan tiba-tiba memerah, tetapi dia menolak untuk mengakui kekalahannya dan memegang kepalanya, itu juga tidak akan berhasil, kami berdua perempuan, itu bukan hal yang baik untuk tinggal di sini bersama Anda. Sambil menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, bisnis Anda, Anda memutuskan sendiri, toh, saya akan mulai berkultivasi, silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Selama pembicaraan, Cu Sing Yun kembali ke kamar tidur, dan kemudian memasuki ruang reinkarnasi untuk pertama kalinya, dan mulai berlatih hari ini. Setiap hari, Cu Sing Yun menghabiskan lebih dari 3 jam untuk mengolah 13 Sword of Bless, untuk mengkonsolidasikan ranah potensi Sword Dao. Meskipun waktu sebenarnya hanya lebih dari 3 jam, tetapi di ruang reinkarnasi, itu adalah 3 hari penuh. Ketika Cu Sing Yun menyelesaikan latihan hari ini, dan bergegas ke halaman atas Nanming, itu persis saat Pagoda Dewa Api Bumi dibuka. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih.